Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita akan mulai kuliah. Oke. 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 Baik, saya berharap materi saya ini bisa terlihat ya. permukiman permukiman desa dan kota oke, jadi dalam topik permukiman di desa dan kota ini, saya lebih menjelaskan tentang contoh-contoh seperti apa permukiman di desa permukiman di kota, lebih banyak gambar-gambar dan contoh-contoh penelitian yang pernah saya lakukan untuk saudara-saudara bisa mengerti hal-hal yang memang benar-benar terjadi tidak hanya bersifat teoritis tapi memang benar-benar adalah sebuah fenomena yang terjadi di desa atau terjadi di kota terkait dengan permukiman jadi yang paling pertama kita mulai dulu dari kota Kupang atau di daerah Kabupaten Kupang itu ada sebuah permukiman permukiman di pondok Indomatani ini salah satu permukiman yang mungkin banyak dari kalian sudah kenal sehingga saya mulai dulu dari apa yang kalian sudah kenal ya secara sepintas kalian sudah lihat disitu ada Google Earth foto udaranya dimana letak permukiman atau perumahannya disini lebih tepat perumahannya sebuah permukiman tapi fokus yang kita lihat untuk kasus di permukiman di Kupang ini adalah pondok Indomatani berarti dia kasusnya perumahan perumahan yang ada di daerah Matani di Penfui Timur dan polanya seperti ini kalian lihat ada pembagian beberapa blok-blok kelompok-kelompok rumah kalau kalian lihat di materi-materi sebelumnya apa itu rumah apa itu perumahan dan kalau perumahan artinya daerah atau area yang terisi oleh beberapa rumah yang disebut perumahan jadi ini lebih spesifik omong tentang perumahan nah kalau kita lihat disini kalian bisa lihat bahwa perumahan Matani ini punya pembagian blok-blok yang menyebar tetapi punya pola dasar yaitu apa siapa tahu pola dasarnya grid ya pola dasar grid pembagiannya grid mengikuti petak-petak jalan yang peling-peling jalan yang dibuat oleh si developer jadi yang membuat perumahan ini adalah pihak developer yang membuat perumahan itu bisa dari developer swasta atau bisa juga dari pemerintah atau bisa juga dari instansi instansi terkait mungkin ada perumahan PNS atau mungkin ada perumahan PT apa PT Semen atau perumahan dosen punwira dan sebagainya nah ini salah satu contoh perumahan di area Kabupaten Kupang dengan polanya seperti ini jadi bangunan yang ada di area perumahan ini berbeda dengan bangunan-bangunan yang ada di luar area perumahan jadi kalau kita lihat dari kepadatan bangunan kalian kalau lihat itu bangunan yang di dalam area perumahan itu lebih padat itu dengan maksud karena setiap area itu diolah oleh si developer untuk digunakan untuk kunian yang berimbas pada keuntungan ekonomi sedangkan yang di area-area sekitar yang masih tanah kosong ini memang bukan menjadi miliknya si developer sehingga masyarakat dengan kondisi yang mereka punya mereka bisa untuk tidak menggarap seluruh petak-petak tanah-tanah yang ada di sekitar perumahan matahari ini jadi kita bisa lihat perbedaannya cukup mencolok kalau di dalam perumahan padat sekali kalau di tepi-tepinya masih longgar itu dikarenakan yang bagian dalam perumahan diolah oleh developer untuk keuntungan ekonomi dan yang bagian pinggir-pinggirnya masyarakat dengan kondisi keterbatasan sehingga tidak membuat lahan yang ada itu menjadi perumahan yang padat atau blok-blok bangunan dengan fungsi-fungsi yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu untuk permukiman di Matani itu untuk tampak atas atau pola permukimannya kalau yang ini kita lihat bagaimana wujud bangunan-bangunan jadi kalau bangunan di kota atau khusus untuk kasus perumahan itu pola-polanya sudah disiapkan oleh si developer jadi si pemilik rumah masuk atau memilih rumah dengan model yang sudah disiapkan jadi bangunan yang sudah disiapkan jadi tidak ada selera apa ya selera pengguna itu diatur masing-masing tetapi hasil analisasi developer masyarakat kota Kupang dan sekitarnya untuk ekonomi menengah ke bawah butuh rumah yang seperti ini contoh atau mungkin rumah yang seperti ini jadi kalau yang di atas warna kuning itu itu memang benar-benar belum diapa-apakan oleh si penghuni dia tinggal dengan aktivitasnya disesuaikan dengan model yang ada kita lihat ada bagaimana menempatkan jemuran itu dia menyesuaikan saja dengan kondisi yang ada bagaimana perpipaan atau saluran air bersihnya bagaimana area-area selokan dan sebagainya jadi kalau permukaman di kota itu selain rumah-rumahnya yang sudah disiapkan oleh developer jaringan-jaringannya juga sudah disiapkan oleh si developer atau pengembang jaringan air bersih air kotor sampah listrik dan sebagainya sedangkan yang di bawah ini ini si pengguna atau si pemilik rumah sudah melakukan modifikasi-modifikasi jadi kita lihat di bagian depan contoh kalau yang bagian ini mungkin belum ada cardboard atau garasi sedangkan yang di bagian bawah ini sudah memiliki garasi jadi modifikasi yang dilakukan tambah atap di bagian depan untuk ditempatkan kendaraan atau mungkin berfungsi sebagai teras yang bisa digunakan untuk fungsi-fungsi sesuai dengan aktivitasi pengguna atau penghuni sedangkan yang di atas ini memang belum diapak-apakan jadi salah satu tren atau fenomena perumahan-perumahan di kota adalah ketika si pemilik rumah membeli maka dia akan berusaha untuk melakukan modifikasi-modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan aktivitasnya contoh kalau kalian jalan-jalan di perumahan bau mata kalian lihat disitu mungkin beberapa blok saja yang masih apaan punya seperti ini tapi banyak sekali yang sudah buat dua lantai sudah tambahan ruang bagian depan bagian belakang kiri kanan itu sudah banyak melakukan modifikasi-modifikasi modifikasi itu datang dari kebutuhan ruang datang dari aktivitas datang dari kebiasaan-kebiasaan datang dari selera jadi contoh yang pertama itu kuning mungkin berikut si pemilik rumah sudah nanti warna menjadi biru atau abu-abu sesuai dengan selera dari si pemilik rumah seperti itu nah di dalam rumah juga sudah disiakan ruang-ruang ada kamar tidur ada dapur ada toilet yang semua sudah disiapkan oleh si pengembang atau developer jadi untuk kasus perumahan di kota semuanya sudah disiapkan oleh developer tinggal si pemilik rumah membeli dan ketika kurang pas atau kurang sesuai tinggal melakukan modifikasi-modifikasi sesuai dengan luasan tanah yang memang masih menjadi bagiannya jadi ada rumah ada sebidang tanah di sekitar rumah yang dibatasi oleh pembatas atau pagar untuk menjadi ruangnya si pemilik rumah untuk melakukan modifikasi entah mau buat taman penambahan ruang dan sebagainya itu ciri-ciri rumah di kota untuk kasus perumahan sedangkan untuk jaringan-jaringannya juga sudah disiapkan cuman mungkin belum terkoneksi dengan jaringan kota jadi mungkin kalau ada hujan ada sempatan-sempatan itu karena memang jaringan-jaringan itu belum terkoneksi dengan jaringan kota oke kalau yang tadi di kota Kupang ini salah satu penelitian yang pernah saya lakukan di Kalicode Yogyakarta kalau yang tadi itu omong tentang perumahan yang disiapkan oleh developer kalau yang tadi tomong tentang perumahan yang disiapkan oleh developer mungkin yang ini disiapkan oleh masyarakat sendiri jadi kalau kita lihat ya disini sangat padat sekali bangunannya sangat padat didominasi oleh bangunan-bangunan ini menandakan bahwa dengan adanya perumahan-perumahan seperti ini di kota ini akibat dari keterbatasan lahan keterbatasan lahan membuat bangunan-bangunan ini sangat padat jadi kalau kita lihat dari kondisi alami ya ini ada Kalicode warna biru ini di kiri dan kanan itu adalah bangunan-bangunan ini ceritanya dulu ini adalah kelompok-kelompok orang yang datang dari desa memanfaatkan ruang sisa jadi ini di pinggir-pinggir kali ini dimanfaatkan akhirnya padat sekali dalam kondisi sekarang sangat padat jadi kita bayangkan ini atapnya atap rumah tetangga dan atap kita punya rumah berdekatan bersentuhan seperti ini ini kayak tidak ada space pemisah antara satu rumah dengan rumah yang lain kita bisa lihat mana batasan rumah kalau yang tadi yang disiapkan oleh developer batasannya jelas tapi kalau dalam kondisi seperti ini batasannya tidak jelas mana batasan tanah mana batasan vertikal horizontal ini agak rumit bisa didefinisikan karena memang ini cukup padat ini masyarakat-masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah jadi dengan adanya kepadatan bangunan ini minim sekali ruang terbuka hijau jadi contoh untuk kasus ini minim ruang terbuka hijau ruang-ruang vegetasi yang akhirnya kondisi lingkungan pun menurun jadi salah satu fenomena permukiman di kota apalagi mungkin kalau kita katakan kalau kita katakan ini permukiman kumo ini salah satu dampaknya adalah penurunan kualitas lingkungan karena sangat padat rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang ada di kawasan ini kepadatan itu kita bisa lihat dengan ini bagaimana mereka membuat sirkulasi-sirkulasi yang khusus mungkin hanya bisa dilalui oleh sepeda motor tidak bisa dilalui oleh mobil atau hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki sehingga kalau orang mau datang ke bagian bawah sini mungkin parkir mobilnya di sini contoh kalau kalian lihat ya parkir mobilnya di jalan sini baru jalan kaki ke jalan setapak turun-turun-turun sampai di rumah yang di tepi kali jadi ini akibat dari kepadatan bangunan jadi kalau kepadatan bangunan area sirkulasi pun terbatas kita lihat di sini mungkin ini hanya 1 meter 20 kalau kita lihat di sini jadi ini akibat dari kepadatan bangunan kepadatan bangunan itu kita bisa lihat seperti apa coba kalian lihat di gambar ini jadi yang hitam yang di sebelah kanan itu yang hitam itu adalah bangunan-bangunan padat sekali sedangkan yang sisa-sisa putih-putihnya itu adalah area-area yang belum terbangun walaupun mungkin di situ sudah ada jalan setapak sudah ada bak penampung sudah ada sumul sudah ada MCK dan sebagainya tapi kita lihat bagaimana padat sekali bangunan-bangunan yang ada ini dibangun oleh masyarakat berbeda dengan yang tadi di perupaan matani itu yang sudah dibangun oleh developer dan kita bisa lihat kalau pembagian RT-nya sorry pembagian RW ternyata di bangunan yang sangat padat ini dibagi oleh beberapa RW jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 RW dengan radius kurang lebih 1 kilometer saja sedangkan di Kota Kupa mungkin 1 RW itu 2 kilo atau 1 kilo nah ini dalam radiusnya 1 kilo tetapi ada 8 RT artinya apa? artinya memang cukup padat salah satu fenomena atau karakter bangunan-bangunan permukiman di kota besar karena ini kalau omong tentang Koli Codi ada di Yogyakarta Yogyakarta itu kota besar maka salah satu fenomena hunian-hunian ekonomi menengah ke bawah memanfaatkan ruang sisa di area-area sisa dan trennya seperti ini bangunannya sangat padat seperti itu itu untuk permukiman di kota untuk kasus di kota besar kalau yang tadi ada kota Kupang kalau ini di kota besar kemudian kita lihat ini permukiman di desa dari dua contoh gambar ini kita bisa lihat dua karakter ini saya hanya ambil dari internet untuk membuka pikiran kalian bahwa ada pola-pola yang terjadi jadi berbeda sekali dengan yang tadi di Codi kalau ini hutannya masih sangat luas bangunannya sangat sedik kalau di WREB begitu juga yang ada di Sumba ini ini bangunannya mungkin sekelompok ini sisanya kiri dan kanan belakang depan itu hutan jadi bagaimana perbedaannya sangat mencolok ketika permukiman di desa dan permukiman di kota dengan kepadatan bangunan seperti ini jadi kenapa bangunannya dekat-dekat seperti ini karena mungkin ada hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lain yang di sini kepala suku yang di sini kepala perang yang di sini mungkin juru bicara yang di sini mungkin panglima dan sebagainya ini ada hubungan kekerabatan hubungan status-status sosial yang dimiliki oleh sebuah suku jadi kalau rumah-rumah di desa untuk kasus masyarakat di NTT itu dipisahkan oleh rumah-rumah yang dimiliki oleh suku-suku jadi mungkin ini suku suku apa di Sumba begitu kalau yang di sini mungkin salah satu suku di Werebo seperti itu jadi kelompok-kelompok suku ini ada di grup-grup bangunan tersendiri jadi kalau kita bisa lihat dari Google Earth ada grup-grup bangunan oh mungkin ini suku apa ini suku apa yang lain suku apa lagi jadi karakter bangunan tradisional atau permukiman tradisional di NTT untuk mewakili permukiman di desa itu bangunannya berkelompok-berkelompok dari sisi kepadatan bangunan tidak terlalu padat jika kita perbandingan dengan area hutan jadi mungkin ini rumah mereka ini area untuk menjemur atau melakukan ritual-ritual adat sama juga di sini kalau yang di sini area untuk pertemuan-pertemuan adat suku ruang-ruang komunal sedangkan yang ini hunian-huniannya sedangkan hutan adalah sumber kehidupan mereka makanan ruang semua mereka bisa dapat dari hutan ini mereka bergantung kepada hutan yang begitu juga dengan yang ini mungkin area-area tengah ini area-area sakral jadi kalau orang Sumba ada kita lihat mungkin batu-batu kubur nata dan sebagainya itu mewakili ruang-ruang sakral untuk masyarakat Sumba jadi perbedaan di kota dan desa di desa itu ada ruang-ruang sakral kalau di kota mungkin tidak terlalu karena semua area itu dimanfaatkan untuk bangunan atau lahan-lahan terbangun sedangkan di desa sangat menjaga hal-hal yang berkaitan dengan adat istihadat jadi itu perbedaan yang mencolok antara permukiman di desa dengan permukiman di kota jadi kalian mungkin dari kampung halaman masing-masing pasti punya pemikiran atau gagasan yang sama bahwa ada nilai-nilai budaya nilai-nilai tradisi yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di permukiman di desa mau di timur mau di Sumba mau di Flores mau di Alor itu semua hampir sama memiliki nilai-nilai nah inilah yang menjadi kekuatan akhirnya bangunan-bangunan ini dipertahankan sampai dengan sekarang jadi seperti tapi kalau di kota mungkin kalau pemilik rumah bilang saya mau bongkar atap mau kasih naik dua lantai selesai tidak masalah tapi ketika di kampung di desa itu tidak sembarang untuk langsung mau berubah bangunan mungkin bisa mengganti material oke tapi ketika membuat tiba-tiba membuat bangunan lima lantai di tengah-tengah sini itu pasti akan mendapat tantangan dari kelompok suku yang lain karena tidak sesuai dengan tatanan adat istihadat yang ada contohnya seperti itu jadi sampai sini semoga bisa paham ya karakter atau contoh permukiman di desa dan permukiman di di kota oke kemudian oh sorry disini masih ada satu slide ini adalah salah satu kampung di Sumba yang kalau yang tadi kita lihat mungkin atapnya masih alang-alang ya tetapi kalau yang disini atapnya sudah seng karena memang dia permukiman desa yang ada di kota jadi kedesaannya masih dipertahankan tetapi karena dia ada di kota material-materialnya sudah diganti jadi ini kampung adat pasunga jadi mungkin kalian pernah pergi ke Sumba Tengah mungkin kalian bisa lihat kampung adat pasunga ini jadi kalau yang tadi itu grup-grup kelompok-kelompok sama juga disini grup-grup kelompok-kelompok walaupun karena dia ada di kota sudah ada penambahan ruang di belakang penambahan ruang di belakang mungkin ini dapur atau mungkin kamar tambahan untuk pemilik rumah ini tetapi ada tatanan yang masih dipertahankan di bagian tengah itu area-area untuk kesakralan jadi kalau omong tentang adat-adat istiadat mungkin disini ini kubur-kubur natar dan sebagainya ini yang di bangunan-bangunan megalitik yang dipertahankan oleh masyarakat jadi ada nilai-nilai yang dipertahankan walaupun tempatnya sudah ada di kota kita lihat sini jalannya sudah di kota disini ada ruko-ruko kiosk-kiosk dan sebagainya ada bangunan di sisi sini mungkin ada gereja tetapi bangunan-bangunan ini menandakan bahwa ada identitas yang masih dipertahankan oleh kelompok masyarakat ini seperti apa ide yang ada disitu saya coba bagikan lagi materi tentang penelitian yang saya pernah lakukan untuk lebih menajamkan pemikiran saudara-saudara terkait dengan materi permukiman permukiman di desa ini oke saya coba share satu slide lagi ada dua slide ya satu slide karena tadi sudah omong tentang permukiman di desa kita coba lihat lebih dalam seperti apa apa yang ada di kampung adat sungai tadi jadi intinya disini adalah kita melihat bagaimana sebuah desa sebuah permukiman desa itu masih bertahan walaupun ada pengaruh dari kota ini hal yang sangat menarik untuk kalian coba ikuti jadi disini ada perubahan atau kebertahanan jadi ada yang berubah ada yang bertahan dari arsitektur di Somba Tengah ini dalam kasus kampung adat di Pasunga jadi kita lihat dari spasialnya ini Pulau Somba beberapa alasan-alasan tentang Pulau Somba dengan nilai-nilai budaya marah punya yang menjadi potensi wisata selamat menikmati selamat menikmati maaf Pak suaranya tidak ada oke oke sorry tadi saya minum oke saya lanjut ya jadi kita bisa lihat kampung adat Pasunga ini adalah sebuah area yang masih bertahan walaupun ada pengaruh dari kota salah satu pengaruh dari kota atau pengaruh yang masuk ke kampung ini adalah pariwisata karena dia kampung adat yang dekat dengan kota maka orang yang datang ke Somba Tengah akan mudah untuk sampai ke kampung ini ini mungkin Sonia Parera dan Surya Malo yang tahu ini cerita tentang Somba jadi pola ini masih dipertahankan oleh masyarakat pas sungai ini ada perubahan dan ada kebertahanan jadi kalau omong tentang permekiman di desa yang kena pengaruh kota ini hal yang penting ada yang berubah ada yang bertahan apa saja yang berubah apa saja yang bertahan kita coba lihat oke jadi kalau kita lihat bahwa ada tradisi-tradisi yang dipegang kuat oleh masyarakat Somba jadi mulai dari kelahiran kawin-mawin kematian dan itu berpengaruh kepada arsitektur baik ruang luar ruang dalam dan material tradisi-tradisi itu dipegang oleh masyarakat dan dipertahankan hingga saat ini dan arsitektur adalah sebuah wadah yang mewadahi aktivitas-aktivitas itu sorry ya saya baterai low band oke kita lanjut ada hal yang benar-benar menjadi hal penting yaitu tentang tradisi jadi kalau kita omat tentang permukiman di desa adalah kekuatan yang masih dimiliki oleh permukiman di desa yang tidak dimiliki oleh permukiman di kota adalah tradisi dan tradisinya tradisi komunal kalau yang di desa di kota itu tradisinya individu jadi mungkin tradisi dari pendahulu atau nenek moyang mungkin hanya bisa sebatas dalam rumah tidak untuk satu kawasan rumah di kota tapi kalau di desa pengaruh tradisi itu masih dipegang karena di dalam satu grup-grup rumah atau permukiman di desa itu diisi oleh satu-satu suku jadi adat-istih adat itu disepakati oleh masing-masing suku nah disitu di dalam kampung pesunga itu ada beberapa potensi yang paling cukup besar yaitu tentang batu kubur bagaimana bangunan-bangunan megalitik itu dipertahankan nah ini yang menjadi potensi para wisata orang datang foto orang datang melihat bercerita wawancara dengan masyarakat akhirnya ada terjadi kegiatan wisata disitu dan wisata yang terjadi adalah wisata budaya nah seperti apa perubahan dan kepertahanan yang terjadi dalam hubungan dengan tata spesial bangunan metode yang saya lakukan nanti kita bisa bahas di pertemuan lanjutan tentang metodologi penelitian untuk permukiman saya lanjut saja untuk kita lihat kampung pesunga seperti ini kurang lebih sudah 800 tahun kampung pesunga ini ada kurang lebih jadi kalau surya malam mungkin datang dari sini mungkin dia sudah generasi ke berapa generasi ke 16 jadi kalau habis-habis sama urus nikah ya nanti kerbau tumbang lalu disitu menuju ke nomir oke itu saya lanjut ya jadi ada pola-pola yang terjadi ya masih dipertahankan jadi kita lihat ya zona hijau itu zona untuk area service dapur MCK zona orange itu area untuk rumah adat itu masih sangat dipertahankan zona biru dan kuning itu area kalau biru itu zona pintu masuk penerima kalau yang kuning itu zona kuburan galitik jadi ada yang bagian depan ada yang di tengah kalau yang di tengah ini yang awal karena memang ini sudah padat sudah full maka mulai berkembang ke bagian depan tetapi bagian tengah itu menjadi zona yang masih dianggap suci disitu di tengah situ ada satu space namanya talur adung itu ruang suci jadi kalau masih membeli hewan ada upacara adat potongnya disitu tidak bisa potong disini tidak bisa potong disini depan dibelakang tidak bisa harus disitu karena disitu ada kesepakatan adat-setiadat yang disepakati oleh masyarakat setempat bagian belakang pintu keluar itu pola yang terjadi di ruang luar kemudian ruang dalam jadi kalau kita omong tentang permukiman tidak hanya terlepas omong tentang ruang luar tetapi ada ruang dalam karena ruang dalam ini berpengaruh juga tentang apa yang ada di dalam terhadap apa yang ada di luar oh kalau di luar seperti yang tadi di dalamnya seperti ini rumah panggung tepi-tepinya terbuka karena untung melihat ke bagian depan ke tetangga ke saudara kiri dan kanan seperti itu ini tetanan fisik bangunan-bangunannya ada komponen-komponen bangunan yang masih dipertahankan jadi bukan hanya nilai-nilai spesial saat dipertahankan tapi struktur bangunan ngomong tentang komponen bangunan bagaimana kuda-kuda bagaimana nok bagaimana jurai dan sebagainya itu semua hal-hal yang masih dipertahankan bagaimana tiang teras walaupun nanti ada perubahan-perubahan di material tetapi komponen bangunan intinya tidak berubah seperti itu nah ini daya tarik wisatawan yang ada di kampung adat ini ini kalau kita lihat di 2009 seperti ini yang di 2018 yang waktu saya lakukan dengan taman penelitian dia sudah sepadat ini jadi kita lihat di sini mungkin keburan baru tiga sedangkan di sini sudah banyak di sininya masih sama seperti yang ini jadi memang 800 tahun itu wajar keburan ini sudah tua salah satu kampung mungkin dia dulu daerahnya terpencil kita lihat di sini hanya satu jalur sekarang sudah dua jalur seperti ini perubahan tata-tata spasialnya kita lihat ada kalian dulu mungkin hanya hunian hanya bangunan adat saja sekarang mungkin sudah ada tempat centrum mata sudah ada pagap sudah ada gesebo sudah ada gapura tempat parkir toilet ada bangunan-bangunan tambahkan ada area belakang ini adalah perubahan-perubahan spasial yang dilakukan oleh masyarakat dalam hubungan dengan kegiatan wisata budaya yang tadi ini adalah pola-pola jadi ada zona penerima servis jadi yang tata spasial awalnya seperti ini berkembang lagi yang sekarang akibat kegiatan wisata budaya seperti ini ini bagian interiornya bagaimana masyarakat melakukan aktivitas di dalamnya mereka menyelesaikan dengan kondisi yang ada ada yang kondisi awal lantai papan yang masih dipertahankan dengan tikar ada yang sudah pakai coran beton tapi kita lihat polanya tetap sama yaitu rumah rumah panggung hanya mengganti material jadi kita lihat polanya tetap sama ada tiang-tiang teras sama juga tiang-tiang teras tapi yang tadi mungkin alang-alam mungkin diganti dengan seng karena mereka sudah ada di kota jauh dari area-area padang dan sebagainya sumber material lokal sudah sangat terbatas sehingga mereka menggantikan dengan seng seperti itu jadi kalau yang lain duduk di teras mungkin yang ini sudah ada modifikasi dengan duduk di kursi seperti itu oke ini juga tentang penggunaan material yang tadi seng mengganti dengan alang-alang diganti dengan seng yang kayu diganti dengan beton terus dari sisi spasial kuburan megalitiknya sangat dipertahankan area sucinya dipertahankan area privat yaitu rumah-rumah adat itu tetap dipertihan dan tidak digeser atau tidak diganti ini polanya seperti ini kepertahanan bangunan juga seperti ini hal-hal yang penting dijaga material-material yang mungkin bisa diganti ya diganti disusahkan dengan kondisi ini salah satu rumah memang bangunannya masih dari kayu semuanya dari kayu tempat tidurnya dari tikar dari lahan bambu dindingnya dari bambu hanya atapnya yang mungkin sudah diganti dengan seng jadi ada beberapa hal yang masih sangat dipertahankan ada beberapa hal yang sudah diganti seperti itu eksterior yang tadi seperti ini ini ketika ritual menempatkan jenazah dan sebagainya seperti ini melakukan kalau orang Sumba mungkin kalau kalian lihat mereka diskusinya dengan meletakkan parang sarung dan sebagainya ini hal-hal yang menyangkut dengan budaya adat istiadat yang masih dipegang kalau orang kota mungkin sudah lupa kemudian surya tidak lupa dengan adat istiadat Sumba tapi kalau orang kota yang lain mungkin sudah lupa tapi orang-orang di desa atau orang-orang yang ada di permukiman di desa itu masih sangat memegang teguh adat istiadat yang berlaku seperti ini kita lihat bagaimana mereka dari cara berpakaiannya saja mereka masih sangat memegang teguh adat istiadat yang ada semua ini lihat-lihat di samping samping pinggang mereka ada parang ini ada hubungan dengan adat istiadat jadi dari permukiman pasunga itu kesimpulannya adalah dari sisi spesial itu ada perubahan tetapi hanya untuk menurunkan aktivitas sedangkan Carlos Leda berikut sekali ini oke saya lanjut ya untuk perubahan yang terjadi seperti ini ada perubahan penambahan fungsi-fungsi fasilitas sedangkan untuk ruang-ruang inti ruang-ruang suci itu tetap dipertahankan berikut juga untuk bangunan mungkin ada bangunan-bangunan lain yang ditambah atau mungkin dari perabot-perabot juga ditambah untuk perabot-perabot yang baru sedangkan fungsi-fungsi yang lain yang inti itu tidak tidak berubah oke seperti itu jadi dari cerita yang tadi saya mau saya mau bilang bahwa kalau perumahan di desa atau permukiman di desa itu masih memegang teguh nilai-nilai adat-istihadat ada yang berubah tapi tidak yang inti jadi contoh tadi ruang suci tidak berubah ruang megalitik tidak berubah rumah adat-adatnya tidak berubah tempat-tempat spesialnya letak-letaknya tetap tetapi yang berubah itu mungkin penambahan fungsi di Gapura penambahan fungsi di apa di tempat parkir kalau yang tadi hanya area terbuka saja mungkin diganti fungsinya sebagai tempat parkir ada area untuk MCK ada area untuk tempat jual cendera mata dan sebagainya jadi itu bagaimana modifikasi-modifikasi yang dilakukan sebuah permukiman di desa dalam menyebut perubahan yang ada dari kota jadi dalam pertemuan ini kita tidak hanya belajar tentang bagaimana permukiman di kota bagaimana permukiman di desa tapi kita juga lihat bagaimana kedua permukiman ini ketika terhubung atau ketika melabur ternyata ketika melabur itu ada nilai-nilai yang masih dipertahankan oleh masyarakat ada hal-hal yang modifikasi jadi kalau yang penting seperti nilai-nilai tradisi ruang-ruang sakral itu pasti dipertahankan sedangkan yang berhubungan dengan fasilitas-fasilitas pendukung itulah yang ditambahkan seperti itu kalau material dia bergantung kepada bagaimana ketersediaan material yang ada di sekitar lokasi ketika kami melakukan wawancara masyarakat bilang untuk mencari alang-alang mungkin sudah ada di tempat yang sangat jauh sehingga menyulitkan kami untuk menggunakan alang-alang lagi sebagai material atap jadi mereka menggunakan seng sebagai material penutup atap tetapi bentuk bangunan tidak berubah strukturnya pun tidak berubah material baru berubah tapi nilai-nilainya tidak tidak berubah baik itu demikian cerita tentang permukiman di kota permukiman di desa dan bagaimana ketika kedua permukiman itu saling satu mempengaruhi satu jadi yang cerita tentang pasunga tadi itu adalah permukiman yang di desa tetapi dia sudah mendapat pengaruh dari kota seperti itu oke demikian yang bisa saya sampaikan sampai di tahapan ini jika ada yang mau bertanya silakan untuk bisa mengkali lebih dalam seperti apa permukiman di desa dan seperti apa permukiman di kota oke silakan jika ada yang mau bertanya silakan terlebih itu saya minta semua mengaktifkan kamera coba oke baik baik silakan jika ada yang mau bertanya silakan untuk menggali lebih dalam apa yang sudah saya sampaikan tadi cerita tentang desa dan kota terkait dengan permukiman apa yang berubah apa yang bertahan silakan yang mau bertanya silakan nanti 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 akan ditambah dengan tugas tugas pertama oke silakan Petrus Notan mungkin atau Yudit Natun atau Natalia Dida atau ya silakan Petrus ini Vino silakan kita mau bertanya tentang permukiman di desa itu bisa kira-kira kalau misalnya ada pengaruh dari pariwisata yang kemudian permukiman di maksudnya warga-warga dari kota bisa berekspansi datang terus kemudian tinggal menetap di daerah permukiman di desa apakah itu juga mempengaruhi pola permukiman yang nantinya kemudian begitu ya baik baik nanti saya menjawab dulu pertanyaannya si Vino jadi seperti yang tadi saya sudah jelasin coba saya share screen ulang di bagian di bagian perubahan oke di bagian sini ya Vino jadi pertanyaannya pertanyaannya baik sekali ketika ada permukiman di desa hubungan dengan pariwisata dan orang dari kota datang tinggal di desa apakah ada yang berubah nah ini adalah hal yang berubah ini Vino jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa lokasi kampung adat pasunga ini karena dia dekat dengan kota sehingga sangat membuka peluang untuk orang-orang yang ada di kampung atau di kota anak kalang ini kota kotanya Sumbatengah atau orang yang datang berkunjung ke Sumbatengah ini lebih mudah untuk datang ke kampung adat ini dibanding ke kampung-kampung adat yang mungkin ada di tempat yang agak jauh oleh karena mudah dijangkau karena lokasinya dekat dengan kota sehingga banyak pengunjung banyak orang-orang yang datang ke tempat ini oleh karena banyak orang yang datang ke tempat ini secara otomatis pemerintah memperhatikan tempat ini sebagai sebuah daerah tujuan wisata yang ada hubungan dengan wisata budaya mereka datang mereka bisa lihat atriksi budaya masyarakat melakukan upacara adat melakukan kebiasaan sehari-hari yang berhubungan dengan budaya mereka budaya setempat dan itu menjadi sebuah potensi wisata sehingga contoh bagian depan ini kita bisa lihat pemerintah menempatkan gapura jadi ada perubahan yang terjadi dari gugusan masa bangunan jadi contoh yang di awal mungkin hanya bangunan rumah adat saja belum ada yang lain tapi ketika sudah ada punjuan wisatawan yang cukup meningkat otomatis secara ekonomi pemasukan untuk daerah meningkat ada perhatian dari pemerintah dengan membuat gapura walaupun gapura-gapura itu buat dengan material baru tapi itu adalah penambahan fungsi-fungsi baru unit-unit bangunan yang baru jadi disini ada gapura di tengah dari gapura itu ada gasebo itu mungkin tempat untuk duduk tempat untuk santai untuk wisatawan yang datang berkunjung ke kampung ini terus di bagian sini ada area parkiran di bagian sini ada MCK mungkin kalau orang-orang disini punya MCK-nya apa adanya tetapi karena sering sekali masyarakat dari luar datang ke tempat ini sehingga ada MCK untuk umum ini seperti ini di bagian sini ada gasebo di bagian sini ada gapura di bagian sini ada parkiran nah ini adalah fungsi-fungsi yang terjadi akibat penetrasi wisata budaya yang tadi orang sering berkunjung ke situ contoh kita pergi ke saya pernah berkunjung ke kampung adat di balai ini kampung adat apa saya lupa pengelipuran kampung adat pengelipuran mungkin kalau disini mereka menempatkan MCK-nya di dalam gugusan wilayah kampung ini tetapi di bagian belakang tetapi kalau di kampung adat pengelipuran mereka menempatkannya di luar zona adat istihadat jadi orang yang berkunjung disini ketika mau apa air kecil dan sebagainya mereka keluar dari area ini ada di pinggir sini dan toiletnya itu sudah toilet untuk standar wisatawan luar negeri sudah sangat baik nah itu akibat dari dengan adanya perkunjungan dari orang-orang kota orang-orang dari wisatawan dari luar negeri datang ke kampung-kampung adat jadi ada perubahan dari sisi bangunan kalau yang ini mungkin hanya rumah adat hanya taloran adung ada natar atau kuburan megalitik di tengah tapi ada fungsi-fungsi baru seperti MCK toilet ataupun mungkin disini ada tempat penjualan cenderamata kalau dulu tidak ada apa ya tidak ada tipologi bangunan untuk tempat cenderamata tapi karena orang datang mau beli oleh-ole ya sudah dibangun tempat cenderamata bentuknya menyerupai rumah adat tetap fungsinya untuk penjualan cenderamata oke begitu ya Vino yang jelas karena ada ya karena ada kunjungan itu orang sering berkunjung akhirnya ada perubahan tapi perubahannya hanya bersifat fasilitas penunjang fasilitas pendukung tidak merubah terlalu banyak bentuk bangunan ya material oke itu karena terkait dengan ketersediaan material yang ada oke pertanyaan yang baik dari Vino yang lain silahkan Mixon Mixon silahkan mempertanya Stephanie Sandro bertanya silahkan atau di Ray mana Ray cari Steve mana silahkan cari senyum-senyum tanya mungkin oke baik kalau memang tidak ada mungkin diharapkan karena tidak ada pertanyaan ini karena sudah paham jangan karena jadi rekaman Zoom ini nanti saya posting lagi untuk kalian bisa nonton bisa diikuti lagi yang paling terakhir dari pertemuan kita kali ini adalah kalian membuat tugas kecil kalian membuat tugas kecil tentang permukiman di desa dan permukiman di kota permukiman di desa kalian mungkin bisa lihat di kalian punya desa masing-masing kalau permukiman di kota kalian bisa lihat kalian punya area tempat tinggal sekarang atau ada tinggal di desa sekarang supaya mudah kan kita dalam masa pandemi supaya kalian jangan terlalu banyak keliling-keliling kota Kupang Kabupaten Kupanan dan sebagainya kalian buatkan sebuah tugas kecil gambaran tentang permukiman di desa di desa kalian masing-masing dan permukiman di kota di tempat tinggal kalian sekarang buat penjelasan gambaran umum tentang kondisi yang ada di permukiman itu mulai dari letak catat ya saya omong saja untuk kalian catat mulai dari letak letak itu dimana RT berapa RW berapa terus kalian buat sebuah peta dari letak bangunan kalian bisa dari Google Earth atau kalian menggambar ulang di AutoCAD atau dari SketchUp atau dari Corel untuk menjelaskan seperti contoh peta yang tadi saya buat dimana letak rumah kalian kalian menblok warna berbeda terus anak-anak ini rumah saya ini siapa nih Maria Angelina Boy yang tahu di situ RT berapa RW berapa untuk membuat peta radiosnya minimal satu RT cukup saja satu RT oh disini ada kalau disini ada kiosk taruh kiosk keterangannya ini kiosk oh ini sekolah kalau ada sekolah ini jalan oh ini tempat sampah oh ini apa ini apa nanti kalian jelasinnya seperti itu jelasan kondisi existing dimana kalian tinggal sekarang untuk permukiman di kota dan dimana kampung kalian kalau memang kalian berhasil lahir besar di kota ya tanya di orang-orang kampung dimana seperti apa kondisi kampung sekarang ini biar kalian bisa lihat kalian punya kampung kalian punya desa kalau untuk petanya kan kalian bisa lihat di Google RT letaknya dimana seperti itu dibuat maksimal 10 lembar 5 lembar untuk permukiman di kota 5 lembar permukiman di desa seperti itu jangan lupa untuk setiap topik itu ada kesimpulan jadi permukiman di desa itu seperti apa kesimpulannya permukiman di kota seperti apa kesimpulan gambarannya seperti yang tadi nanti kalian bisa lihat lagi di video yang saya upload untuk kalian dapat lembaran bagaimana cara membuat peta bagaimana menjelaskan eksisting anak-anak foto agar kalian bisa menjelaskan dengan baik tugas ini saya harap dikerjakan dengan baik karena bisa saja menjadi nilai UTS tapi nanti saya akan menyesuaikan dengan pertemuan yang ada saya harapkan semua tugas itu kalian maksimalkan dengan baik karena kita sudah di pertemuan kelima dua kali pertemuan lagi kita masuk ke UTS oke demikian tugas mungkin ada yang mau bertanya tentang tugas silahkan dikerjakan di media 4 dikerjakan dengan cara mengetik di komputer tidak tulis tangan ya tidak tulis tangan atau manual diketik di komputer supaya kalian mau pakai korel atau mau pakai auto-cate silahkan kalian melakukan penggambaran dengan potensi yang kalian miliki maksimal 10 lembar minimal 5 lembar jadi jangan hanya kumpul opa ini saya foto di kampung opa ini saya foto di desa 2 lembar tapi di mana letak kalian tinggal sekarang di kota di mana letak kalian tinggal sekarang di desa yang kalian disajikan di 10 lembar itu kertas A4 dikerjakan dengan posisi kertas landscape untuk kami mau lihat kalau mungkin kalian punya data tentang arsitektur vernacular di tempat masing-masing itu sudah ada data-data awal tapi yang paling penting kami mau lihat di mana letak kalian kan tidak semua di desa tinggal di kampung adat ada yang mungkin di desa tapi bukan di area kampung adat itu yang penting jadi silahkan kalian menyesuaikan dengan letak kalian punya rumah apa adanya ya jangan kalian tipu karena saya tidak tahu ya Pak ini saya tinggal di sini kalau saya asal dari Kefa saya tinggal di sini Pak padahal sebenarnya dia bukan tinggal di situ jadi harus apa adanya kalian menyebutkan letak atau desa kalian di mana rumah opa kalian atau rumah tua kalian di desa itu kalian menjelaskan oke dikerjakan di kertas empat ketiga dengan komputer menggunakan foto-foto dari hasil foto kalau yang di kampung bisa minta tolong saudara foto harus foto-foto yang terbaru jangan foto yang sudah beri dari internet sudah 10 tahun yang lalu itu kita boleh melihat kalau kayak tadi ya oh ternyata dia sudah berubah seperti ini seperti ini tapi kalau kalian pakai foto yang lama akhirnya datanya bersifat kadalwarsa seperti itu ya dikumpulkan hari Senin supaya hari selasa saya lihat hari satu kita bahas tentang itu kita lanjut di pertemuan berikutnya topik berikutnya oke ada terkait dengan tugas ini yang mau bertanya silahkan ada pak silahkan Sandri untuk kami yang dari kota ini pak ambil dari arsitektur Kermakulat atau bagaimana mungkin bisa pakai contoh kayak ini Sandri punya keluarga di Ratu Edo kan Sabu keluarga di Sabu mungkin kalau pernah tinggal di Kujiratu ambil foto dari Kujiratu tahu Kujiratu tahu iya seperti itu dimana letaknya di Sabu Timur itu posisi Kujiratu itu bagaimana pola permukiman yang ada di Kujiratu itu yang nanti kalian jelaskan baik pak makasih pak oke yang lain silahkan Markus Amanutur sehat adik oke kalau tidak ada mungkin nanti kita punya perkulian hari ini cukup sampai disini doa penutup nanti saya minta siapa yang muka serius saya minta Francisco Salvirua kalau ada bercerita dengan teman suruh teman duduk tenang supaya bisa ditutup kita mengucap syukur untuk kita ke kuliah hari ini setelah ini yang bimbingan KP dengan saya agak bersabar ya oke baiklah teman-teman dan Pak Tosin Tuhan untuk menutupi perkulian kita hari ini pendalam Bapak ya Tuhan terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal mata kuliah kami dan hingga sekarang telah berakhir semoga akan dijawabkan oleh Bapak dosen dapat kami pahami dan dapat berguna untuk kehidupan untuk untuk masa depan kami Tuhan yang doa dan permohonan ini kami bisa melihat perantaran Kristus Tuhan kami dalam nama Bapak oke terima kasih buat adik yang sudah pimpin doa tadi untuk kalian semua silakan kalau yang mau meninggalkan ruang zoom ini silakan sampai jumpa di minggu depan selamat siang untuk kita selamat menikmati